Allahumma salli ala mahammed Allahumma salli ala salli ala mahammed ok karena tidak ada hak pada azabnya maka pada diri Tuhan itu tidak ada huruf wala hurufa li kalami kan huruf seperti yang kita bacain bah gitu itu coba bah bibirnya tidak dibuka bisa gak? coba baca bang dok tapi jangan buka mulutnya bisa gak? gak bisa jadi huruf yang keluar dari titik-titik makharijul huruf itu makhluk tapi Al-Quran sebagai kalam Allah tidak makhluk namun Al-Quran tolong dibedakan Al-Quran kalam Allah dengan Al-Quran mushaf kalau mushaf itu makhluk tidak makhluk tapi kalau Al-Quran tidak makhluk ngototin kalau gak makhluk kalau itu sama saya masalah huruf ini mirip-mirip juga gak usah nanya untuk hal yang nyusahin diri pertanyaannya itu permintaan falsafah itu Alain Jina disebut metode as sabr sabr utakhirin utaksin itu lagi mantik itu kajian mantik kok bawa-bawa mantik ke Quran Allah cuma ngasih kata ini khalikun basaran mintin lalu nafaktu fihimin rumit jangan kemudian buat akal-akalan kalau gak dicipta makhluk belum tentu Al-Quran bukan Allah tapi Al-Quran bukan ciptaan Allah Al-Quran kalam Allah titik gak usah ditambah-tambah ruh itu hembusan Allah titik gak usah ditambah-tambah tubuh ini khalikun basaran Allah mencipta berarti tidak dicipta titik udah gak usah ditambah-tambah nambah itu sebut bid'ah kita cuma mempertahankan gitu kemarin 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 nah hal-hal seperti itu sebenarnya konsisten di dalam kitab-kitab akidah al-sunnah terutama akidah sufi samihtu abahat al-sufi yakulu samihtu aban aban nasar al-tusi yakulu su'ila ruhayim ruhayim alim muridnya imam junaik kawwanna limada as sulham kawwanna limada as sh kawwanna siapa as silham su'ila ruhayim an awal lifardin iftar iftar lahu ta'ala ala khalqih maahu jadi imam ruayim kawwanna s.a.w ditanya apakah kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada makhluknya faqala al-ma'rifah yaitu mengenal bertanyalah seseorang kepada kami emang kalau kita gak tahu orang awal gak tahu apa itu arhu apa itu ini imannya berkurang enggak iman itu percaya sedangkan mahrifat pengetahuan dia berkembang terus kalau percaya kepercayaan gak usah berkembang segitu aja sahabat makanya di dalam akhidah imam asyari matang di kitab makalat asyari yang dilatakan oleh furab imam al-ibnul furab kemudian al-yatiqad dan juga al-farku bin al-firab yang ditulis oleh imam atul qahir al-bahdadi itu jelas kata beliau kalau usulutin bukan usulutin imam al-bahdadi apa kata beliau al-ilmu atau al-ma'rifah itu beda dengan iman kalau saya tahu sesuatu bukan berarti saya percaya sesuatu aku mengetahui a bukan berarti aku mengimani a ya kan benar ceras dari imam asyari itulah penyelesaian apa yang disebut oleh imam hakim bahwa iman tidak bertambah sedangkan ma'rifat dia bertambah berkembang lalu kalau iman yang bertambah berkurang itu apa itu halnya bukan zatnya iman aslul iman la yazid wa da'inkus asalnya iman di kolbu gak boleh nambah kalau dia nambah bid'ah kalau dia berkurang kafir paham ya gimana masih oke kapan lagi belajar selesai lopat kita tuh kegedean untuk dibiarin tanggur tanggurin menonton sinetron lu laman Netflix ya gak juga apakah jawaban beliau yang pertama Allah wajibkan al-makarifah mengenal apa dalil beliau surah kandariyat kita sudah kita sudah hafal semua berkali wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'abur tidak kuciptar jinnan manusia kecuali itu mah terjemahan biasa ya'abudun apa terjemahnya qala bin abbas ya'arifun siapa yang ngomong sayyidina al-in abbas disebut hibrul umma orang yang didoakan bagi nabi s.a.w. menjadi ahli tafsir ahli tahu kata dia ya'abudun bukan sekedar menyembah tapi bermakna ya'arifun mereka mengenal aku selalu bertakbah ma'rifatnya kepada aku bermakrifat dan pakai kata kerja aktif kata kerja aktif berarti selalu dan akan selalu akan selalu ya jadi ma'rifat gak boleh berhenti sebagaimana ibadah gak boleh cuma sekali ini yang saya pertanyakan mereka kali-kali masa untuk menyembah sesuatu yang tidak dikenal masa kita kita hormat dengan orang kita gak kenal sama dia itu bodoh namanya kita kalau hormat kepada orang karena kita tahu dia ini orang mulia baru kita hormat sama dia jadi limazah kenapa kita menyembah Allah karena kita sudah mengenal bahwa dialah pencipta kita dialah sumber alam semesta ya probun baru baru dia masuk ke guru daripada dua orang di shibli dan ruwain coba perhatikan kenapa dia gak pakai sanat dari fulan dari fulan dari fulan kenapa karena sudah cukup dua sanat tadi sanat siapa pertama shibli yang kedua tadi siapa yang kedua di perang tempat belokah pelajar sekarang ya yang ini namanya tak wil kalau ini mas bur tak wil tak wil itu ya berarti sama dengan kekuasaan tapi kalau saya gak suka ini saya suka ini capek kalau ini lega kalau memahami sifat Allah cukup katakan Allah yang lebih tahu maknanya sesuai dengan yang Allah mau oke kita hapus ini sifat Allah si si Orang bisa dihapus tulisannya dulu ya Siapa nama guru beliau? Abu Hatim As-Sufi Abu Hatim As-Sufi Itu dari dulu orang udah bernama Sufi Abu Hatim As-Sufi berguruh-guruh Abu Nasar Abu Nasar Masjidkan Nasar itu bintar Abu Nasar At-Tus Dari Tus Dari akhiran hari ini Beliau kata Ruwaim Bukan Ruwaim 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 daripada Al-Junaid Makanya Setelah Dinukil dua riwayat ini Beliau Ketika menyebut nama Imam Net Tidak disebut lagi sangatnya Faham maksudnya Untuk meringkas Wah khususnya Nama wa'alaikum Bro Mesti aku keren Siang buaya asfi Yang buaya yuna Kata Imam Net Yang pertama kali diperlukan seorang hamba Dalam ikatan hikmah Kebijaksanaan Kebijaksanaan Apakah itu Makhluk mengenal Khalidnya Ciptaan mengenal Penciptanya Makhluk yang dicipta itu Bagaimanakah dia dicipta Maka dia menjadi kenal Perbedaan sifat pencipta Dengan sifat yang dicipta Wa sifatul qadim Minal muhdas Sifat Allah yang qadim Yang tidak berawal Dengan makhluk Yang berawal Wa yazillu li da'awatih Lalu dia menghinakan diri Dalam memohon Kepadanya Wa yaktarifu Di wujudu ta'atih Ya Dan Mengakui Agar wajib ta'at Kepadanya Ini bahasa Arabnya Bahasa sederhananya Yang tadi Mana mungkin kamu Menghormati Menyembah Sesuatu yang kamu tidak kenal Itu bahasa Gampangnya Lalu Disebutkan lagi Di riwayat Dio Dari Muhammad bin Hussain Dari Muhammad bin Abdullah Ar-Razi Dari Abu Tayyib Al-Marazi Yaku Lil'aqli Dil'alah Dil'alah itu bukan Bahasa Jawa Dil'alah Atau dil'alah sama Dil'alah Apa arti dil'alah Kebetulan Kok jadi begitu ya Bahkan dil'alah Masa Arab itu Petunjuk Petunjuk itu dil'alah Penunjuknya dalil Yang ditunjuk Madlun Nah itu belajar Pas mantik Belajar Begitulah ilmu Bahasa Lil'ikmati isyaraf Pada hikmah Ada isyaraf Ini bukan ilmu hikmah Ilmu wiridah Baca ini Dapat di luar Hikmah disini Kepijaksana Dalam kebijaksana Ada isyaraf Walil ma'rifati syahadaf Di dalam berilmu Bermakrifat Muncullah penyaksian Yang disebut syuhud Syuhud Maka ketika mengatakan Asyadu Kan ada orang Yang pertanyakan Kamu kok bersaksikan Dia tidak melihat Allah Nah Allah bukan untuk Dilihat-lihatin Pake mata ini Mata ini Tidak layak Untuk melihat Allah Yang mengatakan Kamu Saya sudah melihat Allah Nah itu Ntar dulu Dia pake liat Allah Pake apa Kolmu Hanya mampu Melihat nama Mata ini Hanya mampu Melihat cerita Apa yang dimaksud Melihat Maka syuhud itu Ada maknanya Berlapis-lapis Syuhud akal apa Syuhud kolmu apa Syuhud roh apa Akal itu Penunjuk jalan Hikmah itu Mengisyaratkan Jalan Mengisyaratkan Makna Wal ma'rifat Sedangkan ma'rifat Akan mempersaksikan Apa yang ditunjukkan Tinggian mana Tinggian ma'rifat Akal jumal Maka itu Ada di Saud Ada satu Wilayah namanya Hijaz Histori Mesir Haram Haram itu Di dalamnya ada Kabah Kabah itu Bentuknya Khus Percaya gak Karena yang ngomong Terpercaya Maka Aku percaya Pake akal Mungkin orang Terpercaya nih Aku percaya Nah itu Baru akal Akal Hanya mampu Menerima Apa Lalu Gini Percayai Atau Dibuat Analog Apa Beda Madu Dengan Gula Gula Manis Madu Manis Secara Ini Saya udah pernah Makan Minum nih Dua-duanya Terus Ngomong Madu Itu Manisnya Tidak Mau Buat Kita Getir Sedangkan Gula Bikin Tidak Tidak Contoh Antun Percaya Tapi Belum Nyoba Nah Coba Pilih Saya Sodorkan Madu Dan Coba Langsung Gak Bersananya Pilih Mana Yang Nyoba Langsung Itu Namanya Madrifat Itu Disebut Syahadah Tau 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 Penyaksian Kol Terhadap Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zikil Berjamaah Itu Itu Berenang Dalam Pelautan Kol Bahagian Sudah Mengalaminya Yang Belumnya Salam